Intro Segogego termasuk makanan khas terenggalek yang banyak penggemarnya lor Aku baru tau kalo segogego singkatan dari sego genem godong gedang Alias nasi bungkus daun pisang Unik juga yos butane Intro Bumbu segogego antara lain bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit Semuanya diulek sampai halus Kemudian tambahkan tomat biar ada rasa seger-segernya gitu lor Kelapanya diparut yuk Kalo sudah campurkan dengan bumbu halus Sekarang tumis kelapa parut Kemudian tuangkan air secukupnya Setelah mendidih, masukkan ikan terinya Intro Mbak, ini lo mbak, tadi juli mbak, gendeknya mbak Oh ya mbak, semua ya, semua ya, semua ya Tidak ada yang ada ya? Iya, ada yang ada ya, semua ya, semua ya Dua tak ada ya, mbak ya Iya, semua Siapkan genteng di atas tungku lor Sambil menunggu panas, bungkus nasi gegoknya Masukkan nasi, kelapa, dan teri Jangan lupa dikunci bagian ujung daunnya Supaya nasinya nggak amyar Kalau sudah dibumbu semua Panggang di atas genteng Kalau dipanggang seperti ini Nasi gegoknya jadi pertambah cita rasanya Wih, jelas banget ikirasa nih Sego gegok panggangnya Sudah jadi lor Aku sudah kebayang Kurihnya teri Dan kelapa dicampur pedasnya rawit Yang di rumah Silahkan ngelur berjamaah Ayo Kalau mau Bikin sendiri aja Soalnya yang di sini jatah Kuih Bener dugaanku lor Begitu masuk mulut Kurih dan pedasnya Pas banget dipadukan dengan lembutnya nasi Aromakas daun pisang Juga langsung terasa Bikin segok gegoknya Tambah nikmat Daun pisang Tidak hanya menambah aroma kas makanan Tapi kandungan di dalam daun pisang Bisa jadi antioksidan alami Jelas bagus untuk kesehatan Kandungan